Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini Chandra berada di depan Siswa-siswa SDI Tanpemilab Ganing Yang ganteng dan juga yang cantik-cantik pada hari ini Dan Bapak mau tanya dulu Mungkin berkenalan dulu kali ya Dengan siapa dinamanya deh Saya Dava Praditya Gumiwa Kelas? Kelas 4 Alam Zamin Oke Yang keras sore Saya Kasia Indra Zuman dari kelas 4 Alam Zamin juga Saya Kasia Keras berapa? Kelas 4 Alam Zamin Oke Saya Tengku Perinsat Alam Naser Kelas 4 Alam Zamin Kamu? Saya Darurkan yang ikhwan Kelas 4 Alam Zamin juga Oke deh Baik Bapak mau tanya nih Terkait dengan bulan Ramadhan ini Kamu puasanya masih full atau udah batal? Full 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 doang Alhamdulillah Insya Allah Enggak 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 ya? Mungkin karena dapat kali ya Atau mungkin menstruasi ya Oke ya Kalau kamu? Full doang Full ya? Kamu puasanya udah full belum? Udah Maksudnya udah pulang? Apa? Batal enggak? Udah batal belum? Belum Berarti kamu dari hari pertama sampai sekarang belum buka puasa? Belum buka puasa? Eh udah Udah ya? Oke kamu full puasanya? Full Kamu udah aduh? Pasti Alhamdulillah ya? Alhamdulillah ya Nah kemudian pertanyaan Bapak kembali Buka puasa favorit kamu pakai apa? Ayah Minyak goreng Minyak goreng? Apa? Minyak goreng Pak Mie goreng Mie goreng? Oke Kamu? Kalau saya mah Apa ya? Mungkin kolak bisa Bikin salak Bikin salak Kamu? Bebek Bebek? Wah keren sekali Bebeknya diapain? Digoreng Digoreng ya? Rendang Rendang? Iya Siap Gorengan Gorengnya Sama Sama ya gorengan ya? Bukan Oke Minuman favorit kita kepuasa? Apa nih? Ayah Susu kurma Susu kurma Kamu? Susu kurma juga Susu kurma juga Susu kurma juga Sama Kamu? Sama Susu kurma Lemon tea Lemon tea Siap Susu Susu Nah susu apa? Kan susu banyak Ada susu sapi Ada susu kambing Denkau Denkau Oke Es buah Es buah ya? Kemudian Bapak Mau tanya Saur jam berapa? Jam 3 Jam 3 Jam 3 apa? Jam 6 pagi? Jam 6 pagi itu mas harapan Jam 3 pagi Jam 3 pagi ya? Oke Saya biasanya jam 3 Atau jam 4 Lewat berapa gitu? Enggak Eh bentar Pak Saya juga pengen tanya sama Bapak Bapak kuasanya udah full belum? Alhamdulillah full ya Bapak tadi saur pake apa? Saurnya Bapak memakai Tadi ya? Tadi Bapak ada di Youtube Bapak ya? Belum nonton ya? Tadi Jadi tadi pagi Bapak Makan di Warteg bersama Ustadz Asuruddin Warteg yang ada di Jalan Vespa ya? Tajel favorit Bapak apa? Tajel favorit Bapak adalah kurma 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 dan apa ya? Makanan-makanan yang istilahnya yang gratis ya? Iya, iya Oke Asing kan ya? Kita buka puasa di mesin yang gratis ya? Oke deh Kayak kamu? Apa? Apa tadi pertanyaannya? Saur jam berapa? Saur Setengah empat Setengah empat ya? Oke Saur jam berapa? Jam pat Jam pat Oke Siap jam pat Baik Setengah empat Setengah empat ya Nah kemudian Memacang Quran Sehari berapa lembar? Saya Cuma satu lembar pak Satu lembar Kamu? Pokoknya saya merojaah Jus 30 Jus 30 ya Berapa ayat Mungkin berapa surat apa gimana? Kalau surat hari Kalau kemarin-kemarin tuh Mungkin ada 10 surat 10 surat ya Oke Berapa hari ini? 6 hari ya? Atau 7 hari ini sekarang? Setiap hari Pemasin dalam hal ini Setiap hari Salam merojaah ya? Iya Oke Kalau kamu? Ah kamu ngelamun-ngelulu Kayak jadi gini Kamu sehari Membaca Al-Quran atau merojaah Berapa lembar apa berapa surat? 10 10 lembar? Sehari? Keren juga tuh 10 lembar Bener nih? 10 surat apa 10 lembar Selama ini? Atau mungkin sehari? Setiap hari? Sehari 10 lembar? Iya Suhan Allah Kamu? Ada 2 ayat Ada 1 ayat 2 ayat atau 1 ayat Sedikit amat? Eh apa namanya? Berapa lembar? 2 lembar 2 lembar ya? Oke Kamu? Cari Siap! 8 Dia kayak anak murah muka ya Atau mungkin anak dia pengen jadi abri atau mungkin jadi polisi ya Dia meneru anime Bapak Nanti kamu kata-katanya Kalo misalnya nih mau ke kamar mandi Bu Guru mohon izin Saya mau ke kamar mandi Coba ada kata mohon izin ya? Tadi kan udah kata siap Tambahin kata mohon izin Mohon izin siap! Nah kayak gitu ya? Kamu? Eh jam berapa? Eh apa tuh pertanyaannya? Saur jam berapa? Oh iya? Saur jam berapa? Nah itu Pak udah ya Saur jam berapa lah Udah ya? Oh membaca Al-Quran sehari berapa lembar? Kadang 1 juz Subhanawai 1 juz ya Anak soleh sekali ini ya Luar biasa ya Oke Kemudian Bapak pertanyaan lagi Lebaran pulang kampung kemana nih? Saya lebaran nih Mungkin ke Depok atau ke Bandung Depok atau ke Bandung? Naik kapan nih? Eh gak tau Sekian naik transportasi mobil Transportasi mobil ya Oke Kamu pulang kampung kemana? Kalau saya mungkin kalau enggak Kalau enggak ke Garut Mungkin stay aja di Jakarta sih Jakarta ya? Oke Kamu pulang kampung kemana? Ke Jawa Ke Jawa ya? Jawanya mana? Jawa Timur, Jawa Tengah Astagfirullahaladzim kamu itu Gahapan lah sama kota kamu Apa? Kalau Bapak kan dari Pororojo Ayo Apa Pak? Dia dari mana? Kampungnya? Ini dari Jawa juga Pak Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Timur, Jawa Tengah Kan ada si Tupu Onda Itu apa? Itu Band kali ya? Kampungnya di mana? Di mana di mana ya? Besok dibaca ya Lupa ya? Oke nanti bilang Mama ya Mama aku kampungnya di mana sih? Gitu ya Oke Selamat ya Kamu Kamu di mana? Lebaran pulang kampung kemana? Poru Kerto Poru Kerto? Keren Kueso Bahasa Ngapak berarti ya Oke kamu? Siap Gak punya kampung Ya udah Kamu gini aja Kamu lebarannya Keragunan aja ya? Oh iya dong Lebarannya keragunan Kenapa Pak? Dia mau lebaran keliburan Lebaran liburan keragunan ya Jadi orang-orang Orang-orang lebaran Berketemu saudara Dia ketemu yang di ragunan gitu Ketemu yang di ragunan gitu Ketemu yang di ragunan gitu Oke Kamu lebaran pulang kamu kemana? Kadang-kadang Kuningan Cirebon Kuningan Cirebon ya Ayah dari mana? Cirebon Cirebon Ibu? Ibu dari Kuningan Kuningan ya Orang Kuningan itu Biasanya bisa ngaji ya Oke deh ya Semangat ya Baik Kembali Pak Pak Mau bertanya Kue favorit di lebaran apa nih? Saya Kue 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 Roma Roma ya Roma ya Oke ya Kan banyak biskuit ya Kongwan Roma Atau mungkin biskuit Apa lagi? Cemilan Cemilan lah Kurang lebih Oke kamu? Kalau saya mungkin Lidah kucing sih Enak Lidah kucing? Astor Oh iya Nanti 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 Kamu Kalau Lebaran Makan kue Sukanya kue apa? Wistik Stik coklat Hah? Stik coklat? Ya kayak cheese gitu Yang tradisional gitu Emang gak ada Kue sagon Gapagimana itu loh Lanting Gitu gak ada Stik coklat Sukanya Astor gitu ya? Nastor Nastor ya Oke Kamu Hey Kamu lebaran Sukanya makan kue apa? Nastor Nastor ya? Oke Kalau kamu? Nastor Nastor juga Sama Nastor Suaranya bagus banget Di Sama Nostor Abri banget Oke kamu? Kue lebaran Paling suka? Paling suka Banyak sih Banyak Contohnya? Nastor Trisalju Oke Mungkin mamanya jualan kali ya Jualan kue Jadi ingat dia apal ya Bu Bu Mau tanya dong Kalau di lebaran ya Ibu biasanya Sukanya makan kue apa? Nastor sama Kastengel Kastengel Iya Kastengel Sama Nastor Yang ada Keju-kejunya itu Keju-keju Atau mungkin Di dalamnya ada Abonnya gitu ya Apa sih? Bukan Kastengel kayak apa sih? Iyuh Kastengel gak tau ya? Coba Di deskripsikan Apa tuh? Kue Nastenjel Kastengel Kastengel itu Dibikin dari keju pak Abis itu Adonan di dalamnya juga keju Abis itu sebelum dipanggang Dilapisin sama telur Dikasih keju parut Bentuknya seperti apa? Hah? Bentuknya seperti apa? Bentuknya panjang Ya kira-kira sekelilingking gini lah Tapi ibu suka masak Kastengel itu? Pernah sih bikin Sekali doang Nanti bikinin panas dulu ya Aduh Jadam semangat ya Oke Oke Eh Baik pertanyaan berikutnya Ini kan terkait dengan liburan lebaran ya Itu kalian sebenernya pada pengen kemana sih? Atau mungkin liburan kemana nih? Kan panjang lu juga liburannya nanti ya? Ke Bandung sih Ke Bandung kemana tuh? Kan banyak lah ke Dago Atau mungkin kemana gitu? Ke Transmat Transmat Bandung ya? Oke Kamu kemana? Kalau saya kan udah lama gak balik kampung ya Jadi saya pengen ke Garut aja Ke Garut aja Jadi Garut ada tempat wisata apa? Ke Garut ke kampung saya Ke rumah Oh ke rumah? Ada pegunungan atau mungkin sawah? Saya rumah saya nih pak Depannya langsung sawah Depannya langsung sawah? Sama Berarti kamu setiap tidur itu mendengarkan suara jangkrik gitu? Iya dong Wah asli banget gitu Berarti kamu udah mau beli jaket ya? Bawa jaket ya? Beri kedinginan ya? Bapak Kapan-kapan juga datangan Uh semua Pengen banget nih Luar biasa ya Kamu makannya apa disana di Garut? Kalau saya Kalau lagi lebaran pasti opor lah pak Never forget Oke deh Tapi selain makan opor Kamu banyakin makan buah ya? Iya Lontong saya juga Berikutnya Kamu kalau misalkan ini lebaran atau liburan Mau kemana sebenarnya selain ke kampung itu? Gak ada Gak ada Di rumah aja Keragunan juga maunya Ke taman safari Gak Gak kemana-mana Yang penting pulang kampung aja ya Istilah di rumah ya Oke Kamu mau pulang kampung Atau mungkin liburannya kemana? Sukanya? Liburan? Purwokerto Di Purwokerto ada apa? Kan disana banyak Ada kampung neri saya Oh gitu Ada pantai disana kan? Iya ada Pantai ayah ya kan? Pantai ayah Di Purwokerto banyak tempat Nanti kamu cari ya di Google ya? Iya Oke Kamu? Belum tau mau kemana Oke Tapi sukanya kemana? Keliburan? Sukanya ke puncak atau enggak Ke rumah ayah Ayah Ibu Bapak Oke Ayah, ibu, bapak Berarti orang tua kamu ada tiga? Hah? Ayah, ibu, bapak gitu? Ayah, ibu Dari bapak Oh Ayah, ibu, dari bapak Gimana sih? Ayah, ibu Kayaknya rumah Om Tante kali Oh gitu Saudara-saudara kamu lah ya Oke Kalau kamu, kamu Mau pulang Mau liburan kemana nih nanti Liburan lebaran Selain pulang kampung Ke Jogja Ke Jogja? Uh Dia mau ke Jogja teman-teman Wow Oke Ke Jogja Jangan berisik lagi Ada asesor di dalam Eh, di Jogja itu Kamu kemana aja? Apa tuh yang lagi sih? Kan ada damanya borong Oh gitu Kamu suka belanja apa di Malioboro? Mungkin akan belanja Hah? Bukan, akan belanja Gak pernah belanja? Gak suka Gak suka? Kan disana ada bapia, ada batik Jangan-jangan kamu mau belanja belangkon ya? Gak juga ya? Oke, disana nanti beli batik ya? Atau beli kaos dagadu ya? Kamu ya Oke, kamu? Liburannya mau kemana deh? Apa aja, yang penting liburan Yang penting liburan ya? Keluar negeri apa ke Indonesia Atau kemana nih? Keluar negeri lah Kamu kalau ke luar negeri maunya kemana? Saya Cina, Pak Kenapa Cina? Matanya cipit-cipit Oh gitu Berarti mau kesana aja lah ya? Mau jalan-jalan aja Menikmati udara Cina disana ya? Kalau kamu? Australia Australia, kenapa? Karena ada Saya jarang ketemu keluarga saya Oh gitu Jadi disana itu ada Keluarga kamu itu Maksudnya Kang Uro lah gitu? Enggak gitu, Pak Maksudnya keluarga saya Oh ada saudara-saudara di Australia Semoga nanti ketemu ya Oke Kamu udah punya paspor belum? Enggak tau Saya enggak ngerti Mungkin punyanya baru paspor email Paspor email Iya, paspor email saya punya, Pak Oke Hei kamu Maju dikit dong Kamu rencananya nanti Apa itu? Pernanya Luar negeri Kalau keluar negeri kemana? Singapura Singapura Kenapa Singapura? Karena suka aja gitu Teknologinya Oh teknologinya suka? Oh gitu Jadi Singapura adalah sebuah Negara yang Atau mungkin Iya negara yang Kecil lah ya Hanya saja dia adalah Negara kaya ya Karena memang untuk Tempat-tempat transit Orang-orang yang Mau ke sekitar situ ya Oke, kalau kamu mau Keluar negeri Rencananya kemana? Singapura Singapura Kenapa Singapura? Bersih Bersih? Astagfirullahaladzim Kamu kalau mau bersih doang Bukan bersih doang Kamu ke Purworejo aja Ke tempat Bapak Purworejo itu berirama Bersih, indah, rapi, aman, dan emak Bapak tau Conan Conan Detektif Oh, ada di Singapura? Oh sih, gimana sih? Kan pernah dia ke Singapura Nah, yang kayak Ya, apa tuh yang kakak gedung Oh gitu, gedung yang tinggi Yang ada Apa namanya? Singa Singa lagi Nyemprotin air Itu namanya apa deh? Tau gak? Apa? Singa nyemprotin air di Singapura Gak tau Lain Lain apa? Merbed lain, Pak Bukan Lain air Nanti kalian buka di Google ya Oke Semprot Mau tanya, Pak Panasir Panasir? Bentar, Panasir Tet Kalau di Singapura kan ada Singa ya? Ya Yang nyemprotin air Itu namanya apa? Air manjur Patung singa Oke, kamu tau gak Singa yang di Singapura Yang nyemprotin air Namanya apa? Air manjur Oke, nanti kita Teman-teman gogling ya Atau mungkin Para pemirsa yang tahu Comment di bawah ini ya Terima kasih, Tad ya Comment Comment like Comment like Comment cancer ya Oke, demikian tadi Oancara Chandra dengan anak-anak Situangatila Pak Gading Yang sangat cantik Dan juga yang sangat ganteng Dan juga yang sangat kertas Oke, dadah Selamat pagi Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih.